Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 Untuk memberikan nafkah kepada istri dalam rangka memberikan nafkah yang halal. Yang kecil-kecil ini berkah, banyak risiko yang melimpa ruang. Tidak berkah, yang kecil ini berkah. Tentu orang indah-indah yang besar, tapi tahapan inilah yang dianjurkan. Kalau kasus tadi itu, ya tentu suaminya berdosa karena membebani pada istrinya apalagi sampai kemudian marah. Apa yang dimarakan, harusnya kan istrinya yang potensi pada dia, kalau dalam turun agama. Tapi justru berbalik, berarti apa? Suaminya tidak mengetahui tanggung jawab yang sesungguhnya kepada istrinya. Ini berarti suaminya tidak mengerti bagaimana cara berumah tangga. Artinya Mbak Fuswa sudah sungguh luar biasa mau menerima itu. Luar biasa, betul luar biasa. Ini kebesaran hati yang luar biasa. Dan ini harus diapresiasi. Dan agama juga memberikan pujian kepada perempuan-perempuan semacam ini. Karena apa? Memberi kesempatan kepada suaminya sambil berikhtiar, istrinya mengambil alih dalam kehidupan ekonomi. Tapi bukan berarti seterusnya. Ini hanya sementara saja. Untuk apa? Untuk berikutnya adalah suaminya yang mengambil alih peran penting dalam pencarian nafkah. Kan berulang-ulang kita sempat jelaskan kisah-kisah inspiratif dari kehidupan para sahabat. Bukan mereka orang yang kaya, tapi mereka orang yang bersaja, sederhana. Tetapi kenapa Al-Quran memberikan apresiasi, Rosun memberikan apresiasi? Karena kemuliaan dari ikhtiar seorang suami untuk tanggung jawab pada istrinya. Bagus, Pak kenal sama suami dulu di mana? Dan apakah memang dia dari dulu, mohon maaf kalau saya bilang malas cari kerja, seperti itu atau bagaimana? Jadi begini, waktu itu kan saya emang kerja di luar kota ya. Nah, terus kalau di dalam lingkungan keluarga saya itu kalau usia mau menginjak 20-an atau sampai 22 itu udah kayak bisa dibilang itu perawan tua gitu lah. Nah, jadi dari keluarga saya itu nyariin kek nyariin jodoh gitu. Jadi di umus itu sudah harus menikah gitu? Iya, jadi secara langsung saya kan dijodohin gitu kan. Nah, terus saya sempat gak mau. Sempat gak mau, cuman karena orang tua saya terus mendesak, terus kan. Terus ibu saya juga nangis, telepon-telepon minta saya supaya nurut sama orang tua, supaya gak bikin malu orang tua, saya juga gak tau bikin malunya dimana gitu kan. Tapi ya karena saya gak pernah lihat ibu saya nangis kayak gitu, jadi hati saya tergerak kenapa enggak saya ngorbanin diri saya sendiri demi orang tua saya, apalagi demi orang yang udah ngelahirin saya gitu. Nah, pada saat itu orang tua Mbak Puspa atau Mbak Puspa sendiri kenal gak dengan calon suami ini? Enggak. Enggak kenal, jadi orang tua juga gak kenal. Kalau orang tua saya kurang tau sih, kayak mungkin sekedar kenal aja. Cuman kalau untuk saya pribadi saya belum pernah ketemu sama sekali. Oke, kemudian akhirnya menikah ya. Setelah menikah, awal setelah menikah bagaimana kehidupan rumah tangganya? Karena kan Mbak Puspa mohon maaf disitu gak ada cinta ya awalnya ya, seperti itu ya, gimana? Ya, namanya orang menikah tanpa ada cinta pasti kalau saya pribadi ngerasa ada risih. Jadi kayak kita ngelayanin suami kayak nyiapin makanan dan sebagainya tuh kayak kepaksa. Itu emang kesalahan dari saya, saya kuin saya salah bagaimanapun dia suami saya dan itu surga saya. Saya pikir waktu itu, cuman karena saya emang gak cinta sama sekali, jadi ya karena saya kayak setengah hati gitu loh Pak Ustadz. Kayak menjalanin semua itu tuh kayak setengah hati gitu. Dan mungkin dari situ dia mulai risih atau mulai gimana marah, mulai marah ke saya. Pak Ustadz, dari cerita ini ada apanya yang salah nih Pak Ustadz? Karena kan proses itu kan kasarnya dari ta'aruf itu kan juga seperti itu, biasanya gak dipertemukan langsung gitu Pak Ustadz. Nah kira-kira dari sini apa yang salah nih Pak Ustadz? Yang pertama mungkin komunikasi ya. Dari orang tua kepada anaknya, putrinya, kepada calon yang dijodohkan, itu putrinya. Gini Mas Farid, memang kalau kita lihat di laca dan menulagamanya memang diada ketentuan syarat yang pasti dalam makna tentang perjudahan tadi itu bulapati dasungnya dibulihkan. Tetapi yang terpenting perjudahan orang tua itu adalah atas keridoan daripada anaknya, si izin anaknya. Kalau kontek tadi, itu sesuanya diberikan izin. Izinnya apa? Melalui kesediaan. Karena kan ketika para syarat bertanya, ya Rasulullah bagaimana cara melihat keridoan daripada seorang perempuan? Yaitu izinnya itu adalah diamnya. Jadi ketika seorang perempuan ini, apa itu, anaknya itu diam, makanya itu sesungguhnya Alamat kerelaannya itu adalah ketika dia, apa itu, diam tadi itu, jadi diamnya. Tidak, mohon maaf kalau misalkan tidak gadis, seorang janda, itu dia minta pendapat. Bagaimana pendapatmu? Makanya hadis itu menyebutnya Al-Bikru, wassa ibu, itu dalam kontek untuk disitu. Nah, yang kedua, ada satu hal tadi sesungguhnya, dari Mbak Buspa tadi tentang kemuliaan hati, ya memang awalnya kami terpaksa dalam mana tidak ada cinta. Saya ingin menjelaskan, menikah itu tidak selamanya harus cinta. Cinta itu bisa tumbuh. Makanya di situ dijelaskan, mawa dawa rahma. Ada orang menikah itu karena didasari cinta, tapi ada yang karena tumbuh karena kasih sayang. Kasih sayang itu belum tentu cinta, tapi kalau cinta akan melayarkan kasih sayang kan begitu. Tapi pelan-pelan biasanya akan muncul. Kemudian tadi Mbak Buspa menyatakan, siapa tahu ini kan ladang surga suami bagi saya, ini sudah merupakan ungkapan yang mulia. Tetapi ternyata keduanya tidak ada benih-benih rasa cinta, maka kemudian inilah yang akhirnya menimbulkan merasa terpaksa dalam pelayanan dan seterusnya. Tetapi para pemerintah sekalian, para orang tua, melalui kisah ini saya kira ini pelajaran luar biasa. Pentingnya kalau kita menyuduhkan anak, jangan serta-merta paksaan keinginan orang tua, sebab yang menjalannya itu adalah anak. Nah, apalagi dewasanya kehidupan modern, media luar biasa, anak sudah mendapatkan pengalaman, wawasan. Maka mintalah pandangan kepada anak, karena anak akan menjalannya ketika terjadinya semacam ini. Tidak hanya dia yang merasakan, tetapi orang tua juga tidak merasa bahagia. Pak Ustaz, untuk posisi seorang anak sendiri, apakah boleh dia menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya, memang di dalam agama ada yang begini, jadi kalau ada orang baik-baik datang melamar, maka jangan menolak, karena maka akan memundukkan berberkahan. Jadi ketika orang-orang baik, tetapi ini kan bukan persoalan tadi, menjudulkan. Kalau memaksa perjodohan, maka agama tentu tidak, bukan tidak membolehkan, tetapi tidak baik. Kenapa? Karena agama itu kan memberikan pelindungan. Kasus Umar bin Khotur R.A. ketika menyajikan ada salah seorang sahabat, mau menikah, kemudian Umar bertanya, apakah kamu sudah melihat? Hal nantar taha, apakah kamu sudah melihat dia? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, belum, wae Amirul Muminin, wae Umar, belum, maka kemudian lihatlah, meskipun hanya sesaat. Maka kemudian di dalam riwayat dijelaskan, melihat meskipun dari apa itu, dari celah lubang kecil, kunci, kira-kira begitu, paling tidak dia sudah menyaksikan, oh ternyata ini. Atau, kalaupun tidak melihat langsung, melalui mengutus orang kepercayaannya, tolong lihat dia, jangan-jangan kupinya enggak ada satu, misalkan ini sebagai bahasa ringan. Itu wujudnya sesungguhnya adalah untuk melihat, dan kemudian disampaikan, oh dia lengkap, dia baik, itu gunanya dalam merangkap, supaya jalanan rumah tangga. Karena rumah tangga ini kan rumah tangga abadi di dunia, sehingga Nabi menggambarkan, ya surga dunia ya ada dalam rumah tangga. Ketika di rumah tangga itu enggak ada surga, maka dia hidup dalam teraka duniawi, orang enggak tenang, enggak kerasan di rumah. Inilah saya kira awal ketika kita melihat kisah tadi. Nah Mbak Puspa ketika enggak menemukan cinta di situ setelah menikah, terus kemudian suami juga sudah mulai berlaku kasar sama Mbak Puspa, saya dengar katanya Mbak Puspa sempat memutuskan untuk kabur ya. Iya, sempat. Kemana? Saya ke Jakarta. Ke Jakarta? Iya. Boleh tahu ngapain di Jakarta? Saya nyari kerja emang, emang niat kerja terus emang kayak pengen lepas dari, ya karena udah emang enggak tahan dengan pernikahan saya yang pertama ini. Jadi saya putusin untuk ke Jakarta mau cari kerjaan. Meninggalkan itu semua? Iya. Pak Ustaz, kalau dengan cara kebursa-kebursa ini, apakah dosa untuk Puspa, Pak Ustaz? Kalau seorang perempuan punya suami, kemudian ia enggak keluar rumah, Islam mengajarkan wajib bukunya meminta izin kepada suaminya. Bahkan misalkan Pak Ustaz, suaminya saya enggak ada di rumah, tapi misalkan sedang di luar kota, harus izin, sekarang bisa on call. Enggak ada persoalan. Itu mananya apa? Karena suaminya sebagai penanggung jawab. Kan ada begini, kalau istri mengerjakan perubatan dosa, tidak hanya istrinya yang mendapatkan dosa, suaminya juga dapat. Karena apa? Karena berarti suaminya tidak bisa mendidik, tidak bisa mbing, tidak bisa mengarahkan. Jadi itulah tanggung jawab, itulah makanya kenapa izin itu, prerogatifnya ada pada suami, karena suami mengambil alih bahkan tanggung jawab keluarga. Bahkan misalkan istri enggak bangun sholat saja, itu dosanya tidak hanya pada istrinya, suaminya dapat dosa. Karena apa? Suaminya tidak mengingatkannya, gitu loh. Nah, kalau dalam konten bahas-bahas tadi, sekalipun mohon maaf para pemirsa, mungkin ada rasa dongkol bagi seorang istri, kepada suaminya. Bukan berarti keluar rumah tanpa izin, tidak. Ken dongkolannya tidak bisa menggugurkan apa itu hak izin daripada suami kepada istrinya. Kalau tadi sampai kabur, lah saya kira ini juga masih perbuatan dosa yang tidak diizinkan oleh agama. Apapun alasannya, karena dia... Meski suaminya sudah berbuat kasar gitu? Nah, bukan. Kontek kasar tadi kan kontek hal yang berbeda. Kasarnya dia itu tidak menggugurkan, apa itu tanggung jawab seorang suami yang melekat pada izin istri pada suaminya untuk pergi, gitu loh. Sama dengan kita orang tua. Bukan berarti kasarnya orang tua, misalkan orang tua kita lantas kemudian hilang, berbakti kita pada orang tua. Begitulah kira-kira analog kita dengan seorang istri pada suaminya. Lalu setelah ditinggal gitu, apakah suami mencoba mencari Mbak Puspa? Enggak. Enggak, sama sekali enggak mencari? Enggak, cuma kayak nanya-nanya ke keluarga orang tua saya aja. Nanya, terus kayak nyuruh pulang, tapi emang saya enggak mau pulang. Oke, berarti setelah dia nanya ke keluarga Mbak Puspa, berarti keluarga Mbak Puspa tahu dong ya ada masalah dalam rumah tangganya Mbak Puspa dengan suami. Kemudian respon mereka apa? Keluarga? Ya, mereka sih maunya saya tetap balik, tetap melanjutkan rumah tangga pernikahan lah. Tapi saya emang udah enggak mau, jadi akhirnya cuma pernikahan berjalan selama dua bulan, habis itu kita pisah. Pisah, pisah dalam arti kata resmi secara catatan, cerai atau? Pisah resmi. Pisah resmi. Nah, setelah pisah kemudian Mbak tinggal di mana? Saya balik lagi ke Jakarta kerja. Oke, nah setelah di Jakarta, adakah Mbak membuka diri untuk bertemu dengan laki-laki lain gitu? Awalnya sempat kayak ada rasa trauma, karena takut keulang saya mendapatkan sosok suami yang seperti itu lagi, tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa membuka hati untuk laki-laki lain. Buka hati untuk laki-laki lain. Kemudian di situ Mbak mengenalkan laki-lakinya ke keluarga atau memang jalan begitu aja? Iya, yang pasti saya tetap harus mengenalkan si cowok ini, pacar saya ini ke orang tua saya. Itu pun dengan pertimbangan yang sangat banyak ya, karena kan dari awal kan emang orang tua saya pengen saya balik sama suami yang pertama. Terus tiba-tiba datang saya yang membawa laki-laki gitu, yang emang pilihan saya gitu. Yang sempat kaget sih mereka. Nah, kemudian mereka setelah tahu itu responnya apa? Sempat marah sih. Assalamualaikum. Ibu, ayah. Waalaikumsalam. Ibu. Kok mau datang gak ngebel dulu ibu nak? Iya. Ayo silahkan. Ibu, ini buat ibu sama ayah. Dimakan ya. Silahkan nak, dulu kak. Iya. Iya. Iya, ibu. Ini ya, Kuspa datang. Oke, Kuspa. Apa? Kuspa, siapa dia? Ayah, ibu. Kenalin, ini mas Wendy. Dia pacar aku. Hah, pacar? Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Maaf ya, ayah, ibu. Kalau misalkan selama ini Kuspa enggak cerita kalau Kuspa punya pacar. Sekarang, Kuspa kenali sama ayah sama ibu. Kalau Kuspa punya pacar, dan kami akan segera menikah. Apa? Nikah? Kuspa, kak, kamu kan baru saja berserai. Kenapa secepat ini kamu mau menikah lagi? Tapi Kuspa benar-benar pengen menikah lagi. Dan Mas Wendy benar-benar saya sama aku, Bu. Om, Tante, kenalin saya Wendy. Saya salam suaminya, Kuspa. Ayah enggak setuju. Loh, kamu enggak setuju kenapa ya? Saya enggak setuju kalau anak saya menikah lagi. Karena terlalu cepat. Apa kata orang-orang nanti? Tapi ya, kami itu berdua sepakat untuk segera menikah. Tolong setuhi kami. Kuspa, kamu kok ngelawan sih kalau dinasihatin orang tua? Tapi, Bu, ayah. Mas. Om, Tante, maaf. Saya pamit duluan. Mas. Mas Wendy. Ayah sama ibu itu benar-benar keterlawan ya. Emang enggak bisa ya ngeliat anak kalian bahagia? Pokoknya, aku tetap akan nikah dengan Mas Wendy. Ayah atau ibu enggak setuju. Aku enggak peduli dan aku tetap akan nikah dengan ini. Dan aku akan ikut dengan Mas Wendy. Kamu sudah berani ngelawan orang tua ya? Aku enggak peduli, ayah. Ibu. Eh, Kuspa, Kuspa. Kuspa. Oke, Pak Ustadz mungkin seringkali beranggapan apa yang kita anggap itu buruk. Tapi beda dengan apa yang dianggap dari mungkin dari keluarganya Mbak Kuspa bilang ini enggak bagus. Tapi Mbak Kuspa sendiri, masa ini udah pilihan saya gitu. Nah, ketika ada dua perbedaan pendapat seperti itu, apa yang harus diambil jalan tengahnya, Pak Ustadz dari sebuah keluarga? Yang harus diingat bahwa pernikahan itu bukan menikahnya sekedar seorang laki-laki dengan seorang penempuan. Tetapi hendak menikahkan juga dalam tanda putih dua keluarga besar. Apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah ketika dua anak manusia yang kemudian menjadi pasangan suami istri, suatu saat ketika diuji ada masalah, kalau dia semula kedua keluarga ini saling apa itu, saling sudah berpengingat, kemudian saling berhubungan baik, maka ketika ada masalah, maka keluarganya besarnya, maka dia akan ikut membantu, ikut menyelesaikan, dan lain-lain. Itulah para pemirsa, pentingnya mengapa pernikahan itu izin kepada orang tuanya, antar kedua belak biak orang tua masing-masing itu saling ikut terlibat, itu fungsinya tadi itu untuk jaga-jaga sebagai pekabadi. Mungkin ketika tidak ada masalah, iya tapi tidak ada ceritanya orang beluga, tidak ada masalah, suatu-satu pasti akan ada ucap, disitulah keluarga besar itu ikut itu pentingnya, dan merasakan kehadiran itu menjadi suatu yang penting. Yang kedua, ketika dalam menikah semacam ini, saya kira para orang tua, misalkan ada kasus anaknya serupa seperti ini, saya kira bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Kita orang tua tidak bisa lagi memaksakan anak kita menikah sesuai dengan keinginan orang tua. Jamannya berbeda, makanya yang terpenting adalah tuntutan orang tua untuk bisa memahami, supaya apa? Kelangsungan keluarga anak kita ini bisa berlangsung dengan baik. Sepanjang, kaif tata cara, ketentuan agama tidak ada yang dilanggar oleh anak kita, saya kira kita sebagai orang tua perlu juga memahami apa sesungguhnya aspirasi anak kita. Yang ketiga, kali tadi, misalkan Mbak tadi ada jibiran terlalu tadi dengan orang tua, tapi kalau Mbak Puspa meyakini bahwa saya tidak ada yang saya langgar dalam agama, dan saya lihat ini laki-laki yang sekarang berjumpa dengan saya, ini laki-laki yang baik, saya kira tidak apa-apa. Sepanjang pernikahan kita itu tidak melanggar. Dengan apa yang Mbak Puspa lakukan? Mbak Puspa tetap meneruskan hubungan dengan pria ini atau tidak? Iya, jadi waktu itu sempat, waktu datang ke rumah, si cowok ini diusir, jadi saya juga ikut dia ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Dan kita nekat untuk nikah sirih. Keluarga tapi tidak tahu? Awalnya tidak tahu. Tapi mungkin karena pemikiran saya dengan nikah sirih, terus saya sudah punya anak, mau nggak mau keluarga saya bisa terima. Oke, ini Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana ini? Apa yang dilakukan sama Mbak Puspa tetap nekat ya menikah, tapi boleh dibilang tanpa restu orang tua nih Pak Ustadz. Kalau minta nasihat ini Mas Walid, saya sebagai pelaku agama, pendakwa, saya tidak menyarankan, ini untuk diikuti. Mohon maaf, tidak diikuti. Yang pertama, karena ridho orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjemput ridho-nya Allah SWT dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa orang tua itu penting dalam kehidupan berumat tangga kita. Karena doa orang tua itu sangat hijabah ketika mendoakan untuk anaknya. Yang ketiga, nikah lari tadi, itu sesungguhnya adalah tidak dianjurkan dalam agama. Bukan berarti dilarang. Ketika emergency exit, dalam keadaan darurat mungkin, itu keadaan-adaan nekat untuk pilihan tadi itu. Tapi ini tidak perlu ditiru untuk para pemirsa sekalian, apa nanti muduratnya sangat besar. Saya tidak tahu ketika nekat tadi itu Mas Farid, nikahnya itu nikah sirih atau nikah dalam agama. Itu ketika walinya tadi gimana? Kan ada hadis Nabi yang menyatakan, La nikah ha'illah biwaliyin. Misalkan di dalam imam Syafi'i memberikan pendapat, tidak sah nikahnya tanpa wali. Meskipun imam mampu Hanifah, dan imam yang lainnya membulikan, yang penting nanti walinya dengan agen. Ini gimana? Walinya Mbak Busba siapa? Kan harusnya kan ayah ya? Iya. Nah, pada saat nikah itu siapa? Itu kayak teman saja sih. Apa? Teman. Oh, teman. Dan tanpa ada manda dari orang tua? Iya, ada. Nah, itu dia. Nah, ini gimana ya, Pak Busba? Ini ada problem ini. Jadi, jadi mestinya begini. Jadi, memang pernikahan itu adalah, ada penganten, laki-laki perempuan. Kemudian ada saksinya. Ada penggulunya. Kemudian ada walinya. Walinya, tadi penggulu tadi kan mencatatkan, tidak maksudnya ada, ada walinya. Kemudian muncul pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau wali ini tidak setuju, tetapi anak ini sudah luar biasa, maka nikah yang kedua adalah, wali hakim, wali hakim, wali sultan negara. Negara mengambil alih, tanggung jawab, yang dari orang tua tadi, sebagai warga negara, karena tidak mau menikahkan, sementara anak ini, syarat-syarat semuanya dipenuhi, barulah di sana. Tadi, apalagi menikahkan tadi, adalah menikah temannya. Saya kira, para pemerintah sekalian, orang-orang yang pernah menikahkan siri, perlu berhati-hati, dan perlu memahami. Tidak sekedar, wah ini gampang, mesti harus merujuk pada orang tua. Kenapa? Orang tua inilah menjadi penang jawab, kepada putrinya, sebelum dia menikah. Makanya kan ada kewajiban orang tua, kapan? Memberikan nama yang baik, memberikan pernikahan yang baik, dan menikahkan ketika umurnya telah cukup. Nah ini kan dalam kasus tadi, kan menjadi berbeda. Cuman kan ada perbedaan, Mas Fari. Perbedaannya apa? Ini sudah menikah, sudah, sudah apa itu, maaf ini, janda, artinya sudah menikah, dan ini belum juga. Ketentangan agamanya juga menjadi berbeda. Tetapi yang kedua adalah, kemudian menikahnya adalah dengan nikah apa? Dengan nikah siri ya. Artinya tidak dicatatkan di pernikahan. Nah kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, dari cerita dia. Iya, lalu bagaimana itu kemudian, kehidupan rumah tangganya? Iya mungkin karena, seperti Pak Ustadz tadi bilang, kalau menikah tanpa restu orang tua itu, ya nggak akan bahagia gitu. Dan, saya mengalami itu Pak Ustadz. Jadi selama kita menikah, awalnya, awalnya emang baik-baik aja, mas, baik-baik aja bahagia lah, seperti pertama-pertama orang lain menikah. Tapi makin kesini, makin kesini, suami saya tuh kayak makin males kerja, kasar, suka mukul, jadi kayak, malah gimana ya, malah lebih parah gitu, karena saya sempat berpikir, oh apa ini, karena saya sudah menantang orang tua. Kemudian, yang berarti yang memberi nafkah, rumah tangga itu, Mbak Puspa? Bukan, mencari rezeki di situ, mencari kebutuhan, untuk mempunyai kebutuhan, itu Mbak Puspa. Jadi gini, suami saya tuh kan freelance, nah, kalau freelance itu kan dia nggak tetap, maksudnya nggak menutup, nah, saya sebagai seorang istri, mungkin saya berpikir, kenapa nggak saya membantu gitu, saya cari pemasukan lain, dengan cara, apapun itu kerjaan, saya lakuin gitu kan, cuman, mungkin karena, dia tahu saya sudah bekerja, penghasilan juga lumayan, jadi, dia bersikap dengan, jadi, seenaknya, bersikap seenaknya gitu, males-malesan lah, tidur gitu, apalagi kan kita sudah ada anak, gitu. Sudah punya anak? Sudah ada anak. Boleh tahu dari suami yang ini punya anak? Satu. Selain dia males bekerja, adakah perilaku dia lain yang, menyakiti fisik Mbak Puspa? Iya, kayak, mukul, nendang, gitu. Nah, orang tua Mbak Puspa sendiri tahu, kalau, suaminya seperti itu, perilakunya? Enggak. Orang tuanya dia? Awalnya enggak, karena saya pikir, gini loh, kalau saya cerita, soal kejelekan suami saya yang sekarang, pasti saya malu banget, sama orang tua saya, karena, pasti orang tua saya bilang, itu loh, orang yang kamu belain, Orang yang kamu belain, sampai menentang keluarga, menentang orang tua, tapi ternyata, malah sekarang nyakitin kamu. Nah, yang saya takutkan itu Pak Ustadz. Jadi, saya benar-benar menahan semuanya, saya tutupin semuanya, saya masih, kalaupun pulang ke rumah juga, saya bersikap, kayak enggak ada apa-apa, padahal juga kita lagi ribut, jangan sampai keluarga saya tahu, orang tua saya tahu, kalau saya lagi berantem. Ini Mbak sama suami keduanya, masih, satu rumah kan ya? Sekarang, enggak. Sekarang enggak? Enggak. Sudah pisah? Pisah. Lalu anak ada di mana? Sempat di saya, karena kan emang saya, waktu itu kan, sehabis mukuling saya lah, sehabis dia mukuling saya gitu, terus kita cek cokkan, berantem, terus saya pulang ke orang tua saya, saya titipin anak saya, saya pikir, enggak mungkin kalau saya sama anak saya, tinggal di orang tua saya gitu, otomatis kan pasti ngerepotin. Jadi, saya berpikir, anak saya saya taruh, saya kembali lagi ke Jakarta kerja. Nah, setelah beberapa hari saya di Jakarta, suami saya ngambil anak saya di kampung. enggak masakan ini. Mas Wendy, ngapain kamu kesini, mas? Aku mau bawa Dimas. Apa? Kamu mau bawa Dimas? Kamu enggak boleh bawa Dimas. Dimas harus tetap sama aku. Loh, aku ayahnya, aku yang lebih berhak. Eh, mas, aku ini ibunya Dimas, aku yang melahirkan Dimas, dan aku lebih berhak. Pokoknya, Dimas harus tetap sama aku. Enggak. Ayo, mas. Itu sama ya. Kamu enggak boleh bawa Dimas. Pokoknya, aku harus ajak Dimas. Enggak. Kamu enggak boleh bawa Dimas, mas. Kamu enggak becus pesawatnya. Ayo, itu sama anak. Aku yang lebih berhak, kamu enggak bisa ngerawat Dimas. Aku yang lebih berhak. Mas. Mas. Lepasin. Mas, aku enggak bawa Dimas. Mas Wendy. Sampai sekarang, saya enggak boleh ketemu sama anak saya. Jadi, kalau komunikasi lewat, saya, kalau saya mau komunikasi sama anak saya, jadi lewat suster saya. Itu pun ngumpet-ngumpet. Ini sama nih, kasusnya Pak Ustadz. Lagi-lagi, seorang suami, membatasi, bukan membatasi, bahkan memutus, hubungan dengan ibunya nih, anak dengan ibunya. Jadi, kasus ini, para pemimpin saya, kita mendapatkan pelajaran berharga. Bagi ada di ibu, pemuda-pemudi yang mau menikah, kalau hanya alasan karena cinta berdua, hidup semati, melupakan orang tua, jangan diteruskan. Harus tetap memohon izin, rito orang tua, supaya keritoan orang tua itu yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Kasus Mbak Buspa ini, memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tadi kan punya permasalahan, tadi kan Mbak, ya kan? Enggak berani pulang, karena apa? Karena pilihannya sendiri, tanpa melibatkan orang tua. Sehingga kalau ikut diceritakan orang tua, takut orang tua seperti tadi. Wah, ini kan bilang, kamu enggak memerlukan kan itu tadi. Nah, inilah pentingnya, melibatkan orang tua kita itu, supaya ketika kita ada masalah apa-apa, orang tua kita ikut membantu. Kasus seperti ini, enggak berani minta bantuan, karena merasa mengambil keputusan yang sendiri. Yang pertama. Yang kedua ada pelajaran berharga terulang, yaitu dengan menikah siri. Apa konsepensinya menikah siri? Konsepensinya betul secara agama sah, tetapi hukum negara tidak menisahkannya, karena tidak disahkan oleh negara. Sehingga ketika terjadi persengkitaan, mau cerai, ya selesai begitu saja. Dan kemudian kewajiban-kewajiban, dan yang lain, ya putus begitu saja. Termasuk dalam kaitan ini adalah anaknya yang dilahirkan sendiri, tapi mbak Pusta tidak memberikan, mendapatkan haknya. Karena apa? Mau menuntut, menuntut kemana? Karena tidak terjadi dalam negara. Tapi itu bakal terjadi dalam negara. Maka undang-undang memberikan pelindungan. Apabila anak diusaha balita, maka haknya ketika sudah bercerai, adalah hak kepada istrinya. Ketika istrinya misalkan menuntut, baru ketika berikutnya lagi, misalkan kalau itu dititipkan pada haknya, kepada ayahnya, maka ibunya masih memiliki hak untuk berkomunikasi, dan sekarang sudah terputus semuanya. Tentu kalau kita kembalikan kepada agama, kepada misalkan, memaaf suaminya, mantan suaminya Mbak Pusta, ya selayaknya memberikan, apa itu haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya. Dalam hal ini, anaknya adalah, ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah peran dilahirkan, dia dilahirkan, dan ibunya adalah ada pada Mbak Pusta, ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan berikan kesempatan itu, berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Pusta, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak, dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah, karena Anda memberikan rahmatnya, kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Minta maaf suaminya, mantan suaminya Mbak Pusta, ya selayaknya memberikan, apa itu haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya, dalam hal ini anaknya adalah, ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah peran dilahirkan, dia dilahirkan, dan ibunya adalah ada pada Mbak Pusta, ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan memberikan kesempatan itu, berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Pusta, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak, dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah, karena Anda memberikan rahmatnya, kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Mbak Pusta.